Intro RCL 9.7, kami ada bersama anda Halo sahabat RCL, selamat siang Kali ini askap perdana bersama tim yang bertugas Tengah berada di kampus Tisipu Diapuri Mandiri Palabuhan Ratu Dan perlu sahabat RCL tahu bahwa di setiap kampus itu Atau di setiap universitas, di setiap perguruan tinggi itu Akan ada yang namanya organisasi kemahasiswaan Atau bisa dikatakan kegiatan tambahan dari para mahasiswa itu sendiri Dan memang juga ada salah satu unit kegiatan Atau yang biasa disebut dengan unit kegiatan mahasiswa Atau UKM yang ada juga kali ini adalah Di Stisipu Diapuri Mandiri Palabuhan Ratu Dan sudah bersama saya adalah Kang Irham Selamat siang Kang Irham Selamat siang Kang Irham ini adalah salah satu ketua Dari unit kegiatan mahasiswa Yang ada di Stisipu Diapuri Mandiri Palabuhan Ratu Yaitu adalah UKM Pasti UKM Pasti Sahabat RCL Apa sih UKM Pasti? Kang Irham boleh dijelasin dong Apa sih UKM Pasti itu? Mohon maaf sebelumnya diralat Saya sebagai sekretaris umum Oh sekretaris Oke Untuk ketuanya sendiri sekarang sedang magang Berarti ketuanya anak semester Semester 6 juga Yang sedang magang Yang sedang magang Oke Untuk Kang Irham ini adalah sekretarisnya ya Sekretaris umum Sekretaris umum Oke Kang Irham Selaku sekretaris yang memang juga sebagai Kepanjangan tangan langsung dari ketua umum Boleh dijelasin dong Kang UKM Pasti ini sebenarnya apa sih UKM Pasti? UKM Pasti ini Pasti sendiri kan itu singkatan ya Nah pasti itu Mahasiswa Pecinta Alam Sisi Budiapuri Mandiri Oh oke Berarti memang juga ini adalah UKM Pecinta Alam Oke Seru nih sahabat tersebut ketika kita bicara dengan para pecinta alam gitu kan ya Karena memang masih banyak juga mindset yang perlu diluruskan sedikit ya Kang ya Dengan tentang bahasa pecinta alam Karena kan kalau secara umum gambaran itu kan orang-orang akan mengetahui dan membayangkan bahwa para pecinta alam adalah mereka-mereka yang memang juga suka naik gunung Suka hiking atau mungkin juga kegiatan-kegiatan luar ruangan gitu kan ya Betul Tapi Kang boleh digambarkan secara jelas gak sih Kang Definisi tentang pecinta alam itu sendiri dalam versi Akang ya Ini dalam versi Akang atau dalam sudut pandang Akang sendiri Pecinta alam itu tuh lebih luasnya tentang apa sih Kang sebetulnya? Kalau saya sendiri ketika masuk ke Pasti ini Saya berekspektasi bahwa masuk ke UKM Pasti ini akan ada kegiatan-kegiatan naik gunung seperti itu Tapi emang esensinya sendiri di UKM sendiri ini lebih ke arah berorganisasi dan ke arah masyarakat begitu Betul Jika dalam mitigasi bencananya sendiri di daerah Pelabuhan Ratu sering terjadi bencana Ataupun di luar daerah Pelabuhan Ratu seperti yang kemarin tuh ada yang gempa bumi Seperti itu kita siap menjadi rawan di sana untuk di UKM Pasti ini Betul ya karena memang kalau kita definisikan secara umum pecinta alam Ya memang orang-orang yang mencintai alam kan Mencintai alam yang salah satunya memang juga berhubungan dengan salah satunya tadi mitigasi bencana misalnya gitu kan Nah Kang ketika bicara tentang keorganisasiannya sendiri di pecinta alam itu sendiri Kang Apa sih Kang program yang sedang dijalankan hari ini dan juga sudah berjalan sejauh ini di program Rekan-rekan UKM Pasti yang ada di stisip ini Kang Untuk sekarang ini yang sedang kita lakukan dari program unggulannya itu Yang pertama itu kita ingin melaksanakan pelatihan apat Napigasi daerah kepada anak-anak sekolah Oh oke Seperti itu Terus yang kedua ini ada partisipasi di setiap kebencanaan gitu kan Untuk sekarang juga kita sudah banyak komunikasi sama Basarna sendiri Benda sendiri seperti itu Dan yang ketiga mungkin untuk ada penanaman pohon di lokasi-lokasi yang emang diperlukan untuk ditanami pohon seperti itu Untuk kolaborasinya sendiri mungkin bersama dinas lingkungan hidup Untuk dari bahan bibitnya itu sendiri Dan itu memang sudah berjalan Kang Baru dikomunikasikan Baru dikomunikasikan Tapi akan segera ya Relasiasi ya Dalam waktu terdekat Oke Nah Kang bicara tentang alam sendiri dan kita memang juga Sisi Pudya Purimandiri Palabuhan Ratu berada di Kabupaten Sukabumi Tepatnya di Palabuhan Ratu dengan cukup banyak potensi-potensi bencana yang mungkin saja bisa terjadi ya Kang Mulai dari pergeseran tanah yang juga sudah terjadi di wilayah Apa itu perbatasan antara Palabuhan Ratu dengan Sebelum orang kira teh Bantar Gadung Kemudian juga yang pasti jelas adalah Palabuhan Ratu juga berpotensi cukup besar Dengan yang akan terjadinya yang namanya bencana tsunami Apa sih Kang langkah-langkah yang sudah rekan-rekan dipasti ini lakukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut tadi Kang Untuk kami sendiri kami ikut ke dalam apa namanya grup yang dilaksanakan oleh Basarnas sendiri Seperti itu Jadi ketika ada apa namanya ada bencana alam atau apa itu langsung siap siaga kita di grup di grup Untuk ada semisal dari dari Basarnas kayak mengundang dari pasti siapa yang ikut untuk langsung terjun ke lapangan begitu Tapi di apa ya namanya di kelompokkan lagi siapa yang di bagian mananya seperti itu Karena terjun langsung ke lapangan juga itu sesuai dari kondisi mahasiswanya masing-masing Dari mahasiswanya bisa di bagian kesehatannya atau di bagian konsumsinya Betul Karena di bagian di mitigasi bencana juga itu kan membutuhkan konsumsi seperti itu Betul Betul Karena itu yang paling apa namanya untuk Untuk ininya Untuk di arah mitigasi bencana itu Kita mahasiswa pasti ikut andir dalam hal itu Oke wow keren 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 Nah kan tapi kan ya kalau tadi itu kan ya ketika persepsi masyarakat bahwa pecinta alam itu adalah orang-orang yang suka naik gunung hiking dan segala macamnya Tapi hal tersebut juga dilakukan dipastikan Ya Dipastikan juga dilakukan berarti ya sudah ada kegiatan seperti naik gunung gitu kan berarti Untuk naik gunung Nah itu biasanya dilakukan ketika Ada mahasiswa baru yang ingin masuk Pasti tapi bukan ke gunung-gunung yang Gede ya Seperti itu Tetapi untuk pelatihan diklat Betul Untuk diklat Berarti memang juga untuk Menguji ketahanan Kemudian juga ketangkasan dan segala macam Betul Ini Kang saya pengen nanya sesuatu nih Kang sama Kang nih gitu kan Selaku Tanda kutip para pecinta alam gitu kan Memang juga orang-orang yang peduli dengan lingkungan Kang Hari ini pemerintah Indonesia umumnya Memang sedang fokus terhadap Isu lingkungan Terhadap isu green peace gitu kan Kecintaan terhadap alam dan juga perbaikan lingkungan Karena memang juga sudah mulai banyak juga hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri Atau juga bahkan oleh masyarakat itu sendiri Seperti beralihnya Dari Apa dari Dari bahan-bahan yang memang juga menggunakan bahan yang bisa habis Dan tidak bisa didaur ulang Menjadi bahan-bahan yang memang juga bisa didaur ulang dan juga digunakan kembali Atau perubahan dari Kendaraan dengan mesin-mesin yang menggunakan Bahan bakar minyak yang memang bisa habis Mulai dilubah dengan kendaraan Listrik gitu kan Dari Kang sendiri Kang selaku mahasiswa umumnya Yang memang juga cukup kritis terhadap hal tersebut Terutama karena Kang juga pecinta alam Gimana sih tanggapannya Kang itu sendiri kan Terhadap hal itu ya Iya Kalau saya sendiri terhadap hal itu Sangat-sangat kompleks sekali ya Untuk permasalahan ini Tapi Saya berharap Pemerintah ini mungkin sudah memikirkan matang-matang Kenapa terjadi hal ini Kenapa melakukan hal ini Saya selaku mahasiswa Hanya mendukung saja hal ini Tapi jika lo dalam tanda kutip Ini akan menjadi Apa namanya Perubahan yang cukup konstan terjadi Yang akhirnya mengakibatkan hal Hal apa yang terjadi gitu Yang dalam tanda kutip negatif Betul Gitu kan Saya harap Indonesia Pemerintah Indonesia ini Tetap menjalankan tugasnya Seperti itu Ya saya mendukung saja Oke Berarti juga selaku mahasiswa dan selaku pecinta alam Juga mendukung dengan program-program yang hari ini digalakan pemerintah Wow Kang Irham Sedikit lagi dong Kang Irham Mengenai isu lingkungan khususnya di Palabuhan Ratu sendiri Sedikit aja gitu Saya pengen tahu dari sisi Akang sendiri Dan juga dari Dari apakah memang juga hal tersebut Juga akan masuk ke program Akang kedepannya gitu Kang Palabuhan Ratu hari ini Adalah salah satu tempat wisata Yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Atau saat orang-orang wilayah luar kota Ingin datang ke Kabupaten Sukabumi Pasti tujuan utamanya adalah Wilayah CPUGGP Yang salah satunya adalah Palabuhan Ratu Iya Isu sampah akan menjadi hal yang cukup luar biasa Kang Betul Karena memang juga kita paham Bahwa di Palabuhan Ratu itu tidak punya tempat pembuangan akhir Iya Isu lingkungan Akan menjadi cukup Poin penting menurut saya Bagi teman-teman pecinta alam Kang Terutama juga berkaitan dengan sampah Apakah ada hal yang juga dibantu Untuk penanggulangan sampah sendiri Kang Di Palabuhan Ratu Kang Teman-teman pasti itu sendiri Dari kami sendiri Terkadang dalam satu bulan atau satu minggu Kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah Wow Seperti itu Nah Itu mungkin Langkah awal dari kami Betul Sebagai Mahasiswa Pecinta alam seperti itu Oke Wah luar biasa Terakhir deh Kang Irham Karena juga mungkin masih sibuk Banyak kegiatan Masih sebentar aja juga masuk lagi kuliah Katanya ya Kang Irham Apa sih harapan akan terhadap Lembaga Stisip ini sendiri Kemudian secara umum Terhadap lingkungan Terhadap alam yang ada di Kabupaten Soekabumi Harapan seperti apa Harapan sebagai Saya sebagai Mahasiswa Semoga Lembaga Stisip Lebih dikenal juga Di lingkungan masyarakat Dan juga Semoga Kabupaten Soekabumi Lebih berkembang kembali Betul kan Sekarang kan Titik Kabupaten ini Sekarang di Pelabuhan Ratu Betul Betul Wah oke deh Luar biasa sekali Kang Irham Terima kasih banyak atas waktunya Sukses terus untuk Kang Irham Sukses untuk Stisip Sukses juga untuk UKM Pasti yang ada di Stisip sendiri Dan sahabat teratang juga Terima kasih sudah mendengarkan Aska bersama tim yang bertugas Saya undur pamit Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih